Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo apresiasi kontribusi warga Nadliin di usianya yang sudah satu abad NU dipandang sangat banyak berkontribusi dalam pembangunan nasional. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak mau ketinggalan dan ikut menghadiri peringatan puncak satu abad usia Nahdlatul Ulama di Sidoarjo, Jawa Timur. Bersama sejumlah tokoh nasional, Ganjar berkhidmat dalam merayakan usia organisasi Islam terbesar di dunia yang kini telah menginjak satu abad. Ganjar mengapresiasi kontribusi NU dalam pembangunan bangsa. Ganjar juga berharap Nahdlatul Ulama bisa melanjutkan kontribusi ini sebaik-baiknya sehingga visi NU yang maju dalam prestasi dan santun dalam pekerti semakin tertanam dan dirasakan masyarakat Indonesia. Tegar banget Ya tentu tadi disampaikan pidatonya bagus sekali ya jadi sudah memasuki satu abad mau masuk abad kedua dan tentu tantangannya sangat luar biasa Karena NU punya pengalaman dalam berkontribusi, berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, sosial, politik, ekonomi, apalagi keagamaan Maka rasa-rasanya tantangan ke depan seperti yang disampaikan Pak Presiden NU mesti masuk era kekinian Jaring pendidikannya banyak, madrasahnya banyak, pondoknya banyak sekali Maka semua itu mesti didorong untuk menjemput masa depan yang jauh lebih muda